akan menentertawakan orang kami kan akan menentertawakan nanti kan kalau di ayat saja itu binali dajina adil muka binali dajina amanu semua orang-orang yang berdosa kaku binali dajina amanu ada orang-orang yang berimanapun jadi akutlah, ketawa-ketawa orang lihat orang berimanapun oh, gini pada wumpul itu, bisa beras padahal, bola, gak kira apa apa itu, orang-orang itu mau berada apa, sekarang semakin banyak masjid maka kaku, karena kaku iya, kaku, benar-benar ketawa itu berni mesti ngaji Kuran saja berni mesti ngaji tafsir itu bimah kok, kesin gak ada gunanya gak ada orang kaya lu, 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 lu jujur iya, kalo kita akan tahu kan, kaku, ya coba coba, kalian datang dengan menutup aorat yang rapi di tengah-tengah yang sekarang, manusia kaya begini menutup aorat yang rapi hampir ya lah halim banget ya, pakaian rapi Itu pake anak rapi Jujur, masyuk, kerja, jujur, masyuk Dan kan seperti ini, itu kenyataan Wah itu apa yang kamu diminta perawatan Kalau kamu meletakannya itu cuman Ya itu, ya itu Rari, berapa ini Rari, berapa ini? Itu kira-kira aja Apa yang itu dua buruh Bapa harap, bapa harap Kewe harap Kewe harap, kewe harap Dia udah kira-kira, gimana gitu Ini gitu ya Kalau kamu enggak di kacara ini Jangan kewe kemana aja benda ini Karena ada mbakak lagi gober hasil mbakak Kita orang menghasilkan mbakak Di antara orang pergi ke-5 sampelein mbakak orang buruk, orang buruk, pulih ijazah yang pulih banget iya beli yang capek, kondisi 2-2 bulan tadi Masih yang bakal coba ini sekarang Masih yang bakal Tau cara jadi bandau Orang kok, kok, kok Jadi yang benar itu anjur saya Itu kuliah, capek-capek, bikin sekejian dan macam Gua kuliah teman-teman, nyadi tuh jasa gua, nyadi Apa? Itu kerja dari dulu, gitu-gitu aja jujur banget Gua tuh baru punya mobil, tuh Bagi sama, dapatan sama Gak tentu aja Coba tuh jujur-jujur banget sih Lu ga pernah buka cewe, kan Banyak, aku punya buka pacar, kabar alih banget sih Loh, lihat gue areng Padi petinggal Maksudnya pas saya, saudara dia, gitu Wah ini, loh, ga gitu, kan Cowen mana ibu buka pacaranya, pak Loh, pas gue senenging Masih yang banget coba ini, dia seneng-menang yang kain-kain kain gini dia ketawa terus dimasih dulu dimasih dulu mingan perempuan gudu, gak pernah ikan dulu mingan perempuan gudu udah gak pernah mingan gudu gimana gitu bapak nanginya alpahara makannya gimana lain perempuan diri mingan perempuan gudu mingan perempuan gudu gak pernah punya ya udah diantik dan lebih yang lalu diantren Saya melihat yang terakhir menanggupkan Penyati 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 Kalau begini menanggupkan Penyati Penyati yakin yakin yang bisa Anda tidak ada yang saya tahu kan, sebetulnya apa yang terjadi, kalau kalian tidak buat kalian yang suka, ya ya memang seperti dia seperti itu seperti itu sudah ya ya kalau sanggup kalian menghadapi Balai juga jatuh 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 masing-masing, jatuh sama umat Jadi kalau nanti dikirim sama orang jangan apa Yang aneh, kurang itu udah ngapain Nggak ngasih tau, gitu loh Jadi kurang itu ngasih tau jangan aneh Ya kan aneh, kurang ngasih tau Kau akan ketawakan sama orang-orang Inilahin ajro menganya Ini bukan orang kami Ini bukan orang kami, nanti yang orang pentapa Inilahina ajro mu Orang yang apa? Orang yang berdosa Bukan orang kami bukan Jadi artinya apa? Mungkin saja saudara kita, teman kita, orang Islam juga. Mungkin orang Islam juga. Masa aja itu orang yang berdosa, orang nafid. Mungkin juga ini mengatakan orang tua kita, teman kita, atau mungkin juga gurunya juga. Mungkin. Walaupun Muslim tidak berarti berdosa. Maka jadi kata-katanya bukan lagi orang tua, tapi orang-orang yang berdosa. Nah, yang almaru yang mana? Yang almaru itu yang dia beriman kepada mana? Kepada hari akhirnya. Dia takut pada Allah SWT. Dia takut pada hari akhirnya. Dia takut pada pembalasan. Dia takut akan sesak itu. Orang-orang yang beriman seperti itu akan ditersawahkan oleh orang-orang yang berdosa. Mana orang berdosa? Yang tadi yang adinya sederhana? Sudah, sudah hitam dengan perbuatan maksiat. Gue dari dulu begitu enggak ngapa-ngapa. Ya, lu enggak ngapa-ngapa. Eh, gue berusaha gitu kan. Sama SWT aja gitu kan. Sama SWT. Ada tau gak SWT? Aduh, ikhlas. Lempang semuanya berarti. Gila. Lempang semua berarti. Ya, gue udah tau. Gue udah tau. Gue udah tau. Gue udah tau gak. Gue udah tau gak seloki ya? Iya, gak loki ya kan. Ya, seloki ya. Apa, sekerang. Se koknya dong. Se kok. Gue udah tau. Gue udah tau. Enggak. Gue udah tau ya. Gue udah tau ya. Gue udah tau. Cuma sepapan segaris juang. Udah yang kayak gitu kan. Gak apa-ngapun tuh. Gak apa-ngapun. Dan kenapa kan. Gak apa-ngapun. Ya. Dan kenapa. Kan. Argi gini. Gini. Kita katakan. Bahwa. Wura sudah kasih tau kayak gitu. Kita akan menghadapi dunia yang kayak gitu. Sama temen-temen kayak gitu. Gila. Jadi apa? ya kalau dosa orang, jadi orang yang berdosa itu gak menjadi aneh orang yang masyarakat itu gak menjadi tercelak gitu tapi justru malah yang apa? yang lompeng-lompeng, yang beriman, yang takut dulu sama ini, takut-takut sama ini itu yang apa itu? itu yang akan apa? yang akan ditetawakan artinya gini, kita jangan hanya beranggapan siapa sih sebenarnya orang yang merdosa? berarti kan dia yang mayoritas kalau dia kecil, gak mungkin dia berani ketawa berarti dia sudah apa? sudah besar, maka dia berani ketawa jadi itu melihat dalam paradigma paradigma teksnya itu kalau dia berani menetawakan berarti dia sudah mempunyai komunitas yang besar kalau dia begini itu akan apa? akan takut nah iya, jadi artinya nanti itu yang kayak begitu akan sedikit dan orang itu akan besar jadi kalian atau kita akan menjadi orang-orang yang aneh bukan aneh karena benarnya tapi aneh karena sedikitnya ini dikatakan gini, kalau ada papan berwarna hitam musuhnya, kalau ada titik yang berwarna putih nodanya? yang mana? hitam atau putih? putih kalau ada papan berwarna putih kalau ada titik noda berwarna yang mana ada titik noda berwarna? artinya yang noda itu itu berarti hitam atau putih tapi di mana dia beradanya? ketika dia berada tempat yang warna walaupun warnanya putih tapi berada tempat yang hitam seperti ini ya tetap dia jadi noda atau dia mau warna putih tapi dengan apa? dengan apa? dengan papan di wadi apa? di kapasit yang berdiri jadi noda atau sederhana orang pakai jilbab, semuanya gak pakai jilbab maka yang ditetapkan ini nantinya ini digamakan oleh Al-Quran bahwa akan marahnya buat yang besar yang boleh yang kecil, yang sedikit, yang ajaramu yang banyak maka kalau dilakukan satu lingkungan misalnya pusat atau hati dalam ajar yang lempang-lempang aja nah dari dulu mau narapin ga jalan macam nggak lempang-lempang itu kan? nggak ditemenin ya? tergantul kayak begitu makanya diujur-judur banget jangan diujur banget makanya kerja mah sikit sini sikit sama sama-sama sama-sama dia akan takut kalau gue gini itu dosa, apa-apa dosa kemudian berusaha ini semua kan seperti ini baik anda sebagai kita sebagai pelajar, sebagai pekerja segala macam kalau mau nyumah ya ya pengalaman bamin gitu ya pasti apa ya? pasti kayaknya kita keluar hahaha yang menemukan keamanan yang sama ya kayaknya keluar padahal karena ketekanan batin masih hatinya masih masih putih masih ada di tapi kalau udah udah menikmati kalau sudah menikmati makin bagus kalau udah menikmati makin bagus ini kan baru-baru tinggalkan tinggi, tinggalkan mungkin mengkilat kan hati ini kan tapi kalau udah apa? sudah ketutup, udah makan banyak harta riba udah banyak masyarakat ya kita gak akan pernah cukup itu kita akan pernah cukup jadi disini kita ngaji itu menyadarkan diri kita sendiri jadi bahwa itulah akuran di informasikan kepada kita seperti itu kita tidak sekarang bukan berarti ini dokren yang harus kita bukan harus artinya dokren yang gak pernah berlaku ini bahwa seperti ini jadi akuran itu informasi yang memberikan kepada kita yang kita harus informasi informasi dia gak mau memberitahu kenapa informasi iya karena kita gak tahu apa-apa gak mau kasih tahu kan kasih tahu kalau gak dikasih tahu itu salah ya Allah salah kita dikasih tahu ini terserah lu mau jalan situ-situ silahkan ini yang lurus kesini yang bengkok kesini terserah lu gak mau main nah ketika kita menghadapi situasi yang dimana Allah telah beritahu kan seperti itu kita harus siap bagaimana nanti yang tadi nanti orang-orang yang dosa kenapa ya akan mentawain orang beriman kita tinggal memposisikan mau jadi orang berdosa apa orang beriman itu aja mau jadi orang yang tadi komunitas yang banyak dia berdosa lalu bisa menetawakan orang lain atau jadi orang kita menetawakan itu aja pilihan seperti itu aja mau ikut nabi musa apa 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 ikut nabi musa yang sengsara gitu yang merosul juga sama ikut rasul yang akhirnya apa diburu segala macam mau di ancam diusir segala macam apa ikut kelompoknya yang abu jahal dan temen-temunya ya semua udah udah kelihatan setelah kita memosikami seperti apa tapi ketika mengikuti jalur itu kita sudah paham oh ini loh resiko yang saya menghadari oh ini loh akibatnya itu udah harus paham betul ketika kita berpakaian rapi tutup aurat orang akan ajak ah udah paham udah gitu sudah kita terima ya jadi kayak kita rajin shalat terus bayang mulut kaya tak ada bayangan gitu kan jadi kan roh disaatnya apa itu di diawasi 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 ya kan resimanya seperti itu nah tinggal mau ambil resiko atau tidak ah udahlah ikutin aman-aman aja masang anting dikit ya teriganya kerempuan kerempuan dikit kan akan jauh ya ya agak yang itu yang modern tuh kaya gitu kalau yang laku waduh bahaya karena itu kita ya mudah-mudahan kita, ya yang hadisi lebih minimal, ya yang hadisi lebih minimal itu untuk mengajari, menyadarkan diri, sama sekali juga sama menyadarkan diri kita sendiri menyadarkan diri kita sendiri bahwa itulah yang akan kita hadapi ketika kita tempat kita itu seperti ini ini apa, Al-Quran sudah ngasih tahu, kita siap atau tidak, terserah pilihan yang mengikut yang iya dahakun, itu keserah, yang diatur kenapa kita, kita nawain orang, kita enak, kita kalau di akhirnya, nanti kan Allah juga mengatakan ya, ketika Zihir di akhirat, ya kalau sui mal kufaru maka gaya falun, ya itu kan nanti di akhirnya, ya itu kan di akhirat nanti, di akhirat nanti, di akhirat nanti, di akhirat nanti, di akhirat nanti orang-orang yang beriman, di dalam kufar, di orang kapit, ya dapuh, ya kira gue ada yang ketawa tapi di akhirat, apa gunanya lagi? tapi nanti kita ketawain di mana? ya kata Rasul, kalau kamu tahu apa yang seperti aku tahu, mungkin kamu akan banyak menangis karena sedikit tertawa kamu kalau kamu tahu seperti apa yang aku tahu, kamu banyak menangis kalau misalnya orang ketakannya semua, ya? ya walaikah surat ma'ala, wa ba'ad al-hadithi al-kha'al-fijat, wa ta'ala na'iman abrad wa ba'ala, ha'ala inna kitab al-abrad al-bihindiyin wa wa'ala uswab bantul ade'a yes all you say yes all you say p programDa your Thank you emperor Zaiyan itch the shantara bapa'al-wapa'al-ok'al-bapa'al-bapa'al-ibfiin Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.